Pembangunan MRT fase 2A dengan rute bundaran HI Harmoni ditargetkan selesai pada Maret 2025. Saat ini progres MRT fase 2 telah mencapai 8,38 persen. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Cinta Zanidia dan jurukamera Adini Anissa langsung dari kawasan bundaran HI Jakarta. Iya, Cinta bagaimana progres pembangunan MRT fase 2A ini? Ya, Rolando, proyek pembangunan MRT fase 2A atau yang mencakupi pembangunan dari stasiun bundaran HI sampai kota ini diperkirakan baru akan selesai pada bulan Agustus tahun 2027. Yang mana hal ini dikarenakan oleh adanya kendala yang membuat proyek ini telah dibagi menjadi dua segmen. Yang mana segmen pertama atau yang mencakupi pembangunan dari stasiun bundaran HI sampai Harmoni ini diperkirakan baru akan selesai pada bulan Maret tahun 2025. Sementara untuk segmen dua yang mencakupi pembangunan dari Harmoni sampai kota ini diperkirakan baru akan selesai pada bulan Agustus tahun 2027. Menurut informasi yang kami dapatkan adanya kendala dari pembangunan MRT fase 2A ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 dan juga adanya minimnya keterlibatan dan juga ketertarikan dari pihak kontraktor Jepang dalam membangun railway system dan juga rolling stock pada pembangunan fase 2A ini. Jadi menurut informasi yang kami dapatkan terdapat enam paket kontrak dalam pengerjaan pembangunan MRT fase 2A yang mana dalam paket kontrak CP 201 atau yang sekarang ini sedang dikerjakan progresnya ini baru mencapai 8,38% saja. Yang mana menurut informasi yang kami dapatkan pengerjaan paket kontrak dari CP 201 ini mencakupi dua stasiun yakni stasiun Tamrin dan juga stasiun Monas dan juga pengerjaan Tunnel Board dan juga CNC sepanjang 1,96 km dan juga 0,22 km. Rolando. Baik, lalu selanjutnya terkait dengan kendala dalam pembangunan MRT fase 2A ini. Seperti apa saja? Tadi Anda menjelaskan bahwa terjadi pandemi. Lalu seperti apa? Ya seperti yang sudah diketahui sebelumnya pengerjaan proyek pembangunan dari MRT fase 2A ini mengalami kendala yang akhirnya mengakibatkan pengerjaan baru akan selesai pada bulan Agustus tahun 2027. Menurut informasi yang kami dapatkan dari 6 paket kontrak yang dikerjakan terdapat 3 paket kontrak yang mengalami kendala yakni paket kontrak CP 202, 205 dan juga 206. Ketiga paket kontrak ini mengalami kendala akibat adanya pandemi COVID-19 dan juga untuk paket kontrak nomor CP 202 ini mengalami adanya kendala akibat adanya resiko pembangunan yang tinggi. Lalu untuk paket CP 205 ini mengalami kendala akibat adanya kendala dari kebijakan yang sekarang ini masih belum selesai sehingga membuat adanya ketidak tertarikan dari pihak tender walaupun akhirnya PT MRT Jakarta tetap akan membuka kembali pemanggilan tender pada tanggal 26 Oktober tahun 2020. Sementara untuk paket kontrak CP 206 kendalanya adalah tidak ada ketertarikan dari pihak tender walaupun pihak PT MRT Jakarta sudah melakukan market sounding beberapa kali sebelumnya. Rolando Baik terima kasih cinta atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya pemeriksa demikian tadi laporan dari rekan cinta Zanidia dan jurukamera Adini Anissa langsung dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat.